Halo guys, udah selebem lagi kan? Uploadnya sudah mantap, jadi jangan sampai ketinggalan episode kali ini. Karena kali ini aku akan bertemu dengan mamaku. Siapakah dia? Coba komen di bawah ya. Apakah dia mirip denganku? Aku akan datang ke rumahnya dan minta tips biar menjadi anak yang baik. Penasarankan sama videonya? Jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Jangan skip iklan ya. Jangan lupa juga share ke semua grup kalian. Biar mereka juga ikutan terhibur dan enggak depresi sampai bunuh diri. Ada ikan-ikan. Ini keliharaannya siapa, Kak? Ini masih bisa lah menempatkan diri. Oke, berarti ini enggak kayak anak riba banget gitu ya. Berarti aku kemarin-kemarin kayak anak riba. Berarti kemarin-kemarin si Ibrahim pas belum ketemu gitu, Itu kayak dalam hatinya memiknah lah, waduh kayaknya gua bakal ketemu anak hutan nih. Dia suka. Ini sangat terbesar adalah... Menikahi di serbis. Halo guys, selamat datang kembali di Ketis Channel. Apa itu Kak? Apakah itu kondom? Bukan. Ini adalah sebuah... Libang untuk bibirku yang kering. Cara pake libang. Aku mau kasih tau kalian bahwa... Liat. Aku pertama kali dalam seumur hidup memakai baju yang lumayan sopan dan rapi. Meskipun silit menjerit kayak... Jadi dari tadi aku tarik-tarik pantat terus gini. Tapi enggak apa-apa. Demi sebuah kesopanan dan rapi ya. Aku akan berkorban sama Inara. Jadi yaudah. Jadi ini sekarang aku mau pesen Grab dan OTW. Langsung kesana. Oke? Anjas. Mbak sabar kesana main kerumahnya. Ini berarti pertama kali banget sih. Tapi yaudah lah. Aku ajak kalian buat kerumahnya dia. Aku kan ke tempatnya. Terus Mumi Inara bilang gini. Pake kamera dan lighting dari kamu kan. Aku bilang gini. Jujur. Kalau buat channelku. Aku. Aku cuma pake HP. Itu yang bener guys. Cuma pake HP. Jadi lighting dan segala macam tidak lah. Suka si emoticon. Gitu. Terus dia cuma jawab gini. Ya ampun. Terus dikasih emo yang kayak... Tutup mata. Aku bilang kenapa. Terus dia bilang gini. Namanya... Aku bilang gini. Namanya juga anak muda. Yang gak muda. Oke guys. Aku udah sampe. Tura. Cuma katanya orang tadinya yang jemput aku disini. Katanya Mumi Inara lagi tidur. Lagi sleep. Sleeping beauty. Kayaknya dia habis kerja keras guys. Gila guys. Kalian tau guys. Karena aku dateng cuma sebatang tarang. Dia cuma bawa sebuah light. Ini. Tripot ini. Dengan diinjak. Gila. Disediain. Lampu guys. Liat. Tuh kakaknya yang jadiin lampu. Terus. Sebenernya aku dateng kesini juga gak tau konsepnya apa. Konsep kontennya apa. Yang penting dateng. Yang penting bawa badan dulu ya guys ya. Kan aku bilang kalau misal aku. Kalau misal bikin youtube cuma pake hp doang. Nah disiapin dong. Liat. Lighting. Kamera. Ini bahkan kameranya disiapin katanya buat aku. Memang gila ya guys ya. Guys. Ada ikan-ikan. Ini peliharaannya siapa kak? Peliharaannya. Ini peliharaannya manajernya guys. Ditaruh disini sebetulnya. Jadi pas kalian masuk kesini. Langsung banyak ikan-ikan. Hai ikan. Tuh dia ngeliri dari tadi. Wah siapa ini adiknya baju hijau. Jadi kalian tau gak? Kalau misal aku ini sebenernya salah. Karena aku telat. Aku telat setengah jam. Jadi dia bilang gini. Yaudah kalau gitu. Mami rebahan dulu ya. Aku bilang gak apa-apa Mami rebahan. Kan itu juga rumah Mami. Ternyata. Ketidur lah. Jadi yaudah gak apa-apa. Guys kalian tau. Akhirnya bangun juga manusia glowing ini. Lihat guys. Tadi kan dia kan turun tangga kan. Anjoy. Udah kayak prinses. Prinses Noah. Makan paisus. Karena dia baru dari Bali. Jadi Mami abis dari Bali ngapain? Di Bali. Di Bali aku emang ada syuting. Syuting apa? Terus satu program TV. Berarti sekarang jadi orang TV banget ya. First impression pas Mami ketemu aku gimana? Kan kemarin kan kita ketemunya pas di ini kan. Di tempat target operasi. Di programku. Nah first impression apa? Kan maksudnya emang baru tau pas di sana? Atau udah pernah denger. Karena kan aku jujur. Kalau misalnya di IWS-nya ibu-ibu kayak. Wah anak kasar. Gak eh gitu. Boleh? Gak cu. Nah gitu. Kalau menurutnya gimana? Aku sebenarnya gak. Gak gitu ngikutin banget. Tapi sempet tau. Nah pertama kali ketemu itu. First impressionnya. Yang kemarin itu kan. Acara WKWK Project itu. Nah menurut aku. Kaya atis gak sekasar itu. Maksudnya. Iya dia gaul. Maksudnya dia ngomong sembarangan. Kalau untuk ketemu orang yang baru kenal. Pertama kali. Orang yang lebih tua dari dia. Dia masih bisa lah. Menkempatkan diri itu masih beda. Oke berarti ini gak kayak anak rimba banget gitu ya. Berarti aku kemarin-kemarin kayak anak rimba ya. Berarti kemarin-kemarin. Si Ibrahim pas belum ketemu gitu. Kayak dalam hati Mami Ina lah. Waduh kayaknya gue bakal ketemu anak hutan nih. Gitu kan? Gak juga. Aku gak tau kamu hasilnya gimana. Tapi keliatannya kayak emang anak rimba. Yang gak pernah dijudik gak sih? Jujur, jujur, jujur. Karena memang kalau misalnya aku baca komen-komen orang-orang yang memang misalnya baru tau ya. Terus ngeliat konten ku ya kayak. Anjay orang tuanya gak pernah didik ya. Kayak gitu. Udah Cina. Terus abis itu di Indonesia kayak gini. Kalau menurut Kakak gimana? Apa ya? Kalau aku sih masih dalam koridor normal sih. Wajar-wajar aja. Aku koridor normal. Maksudnya gak seri Mbak itu banget. Soalnya circle aku juga kan gak banyak yang lebih paling. Oh iya dah. Mana jawab gue. Yang lebih paling ini gue banyak gitu. Makan dulu ya Kak? Iya. Jadi ngeliat dia kayak gini kayak masih normal sih menurut aku. Tapi dia mau bro. Kita biar bisa kalian bisa melihat kecantikan. Ini BTW. Ini kamera tanpa filter ya guys ya. Lihat mukanya. Anjay udah pakai filter banget. Tapi dia maksudnya dia tuh umurnya jauh lebih muda. Tapi dia ngobrolnya misalnya kayak gue dulu. Kayak gitu. Emang gak boleh ya berarti ya? Sebabannya gimana? Kalau aku ya. Aku kan masih menganut adat ketimuran banget ya. Oh kan artinya jauh timur? Apa? Bukan ada timur maksudnya Asia. Kita tuh Asia. Luan bule say. Asia tuh artinya kecil. Mudah amat deh. Mudah amat deh. Bukan. Asia tuh maksudnya kita itu mau menjunjung ke apa namanya kesopanan. Kalau Barat tuh dia udah gak peduli. Mau tua mau muda disebutnya nama. Oh ala ya kalau misalnya Barat memang sih bener. Misal gini ya. Halo Inara. Iya kayak. Ya gak ada istilah Tante. Gak ada istilah Om. Gak ada istilah Papa. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Namanya Jack ya. Namanya Tati. Gak ada Tante Tati. Mbak Tati. Gak ada Tati. Langsung dipanggil Tati. Itu kalau Barat. Tapi bener sih. Soalnya di Barat juga. Temen gue kan pada sekolah di luar. Panggil gurunya langsung nama aja. Iya langsung nama. Emang begitu. Nama kayaknya aku bilang gitu kalau misalkan aku. Aku masih mengalut. Ada Timur. Tapi main airnya asli Jakarta. Asli Jakarta. Campur sih sebenernya. Tapi kalau gak? Karena kalau lahir Jakarta. Campur apa? Jadi makhlum papi aku tuh Chinese. Tapi mau alaf. Se-nya Li. Apa? Se-nya Li. Se-nya itu apa? Marga. Marga Li. Uyanku Marga Tani. Oke. Ada nama Madarin berarti? Enggak. Cuma barga aja. Terus kalau mama itu udah Batak. Ada Batak. Terus ada betalinya juga. Berarti kalau misalkan Madarin itu udah ini ya? Udah dimanggap dulu ya? Iya. Oke. Tahun 2000. Maaf ya. Apa? Tahun 2013 ya? Oh udah lama ya? Udah lama. Nahis ya? Nahis ya? Ada-ada aja masa terharu. Ya enggak. Soalnya. Nahis haru. Bahagia ya Allah. Ya soalnya ini biasanya kan ada yang kayak gak deket sama orang tuanya. Jadi biasa aja gitu loh. Tapi ya enggak gitu juga sih. Nih aku udah siapin guys. Karena jujur kalau misalnya gak disiapin nanti jadi ngalurnya juga lebih gak jelas. Ya bener. Tapi kak Inara kalau misalnya aku panggil momi-momi gitu kayak dalam hati. Gak jatuh momi-momi gitu kayak gitu enggak dalam hati. Gujur? Enggak lah. Ya wajah lah sama gue mami. Karena emang aku yang kasih nama Instagram aku aja mami setala. Oh iya. Oke. Kalau misal momi sekarang juga dikasih satu permintaan apapun. Apa yang pengen momi Inara lakukan? Satu permintaan. Dikabulin. Nikah lagi. Hamil lagi. Eh tapi gak mungkin hamil sih. Kocoknya gak ada. Salah. Maksudnya nikah lagi. Bikinnya pake adoran emang anak ya. Enggak sih. Cuman biasanya bikin anak kan. Yaudah lah. Kalau misal momi permintaan apa? Nikah lagi atau? Nikah lagi siapa yang gak mau. Pasti mau lah. Cuman fokusnya saat ini gak gila kesitu. Oh fokusnya apa? Pengennya kalau sekarang ini pengen sukses bisnis aja. Wih sekarang udah berbisnis? Amin. Semoga lancar. Amin. Apa aja ya? Sobat, maaf ya momi. Kalau ada penyesalan terbesar, momi apa itu momi? Tapi momi gak usah jawab ini. Kalau misal gak bisa, lupa aja. Ini apa ya? Penyesalan terbesar adalah... Menikahi Mr. Beast. Apa gimana? Enggak sih. Oh lebih ke... Aku akan enggak mencintai diri aku lebih. Berarti kemarin sempat gak mencintai diri sendiri? Mungkin lebih kayak gitu. Oh iya? Jadi terlalu mencintai orang sampai lupa diri? Sampai iya, sampai gak memperhatikan diri sendiri. Anjoy. Tapi bener sih. Kalau misal biasanya jomblo, terus tiba-tiba bisa suka orang. Jadinya lupa sama diri sendiri karena lebih mementingkan orang itu. Wow! Wow! Oke guys, jadi kalian cewek jangan terlalu kucin ya. Tidak. Kan memang dalam Islam itu harus seperti itu perlakuan kita terhadap suami gitu. Cuma masalahnya kalau si suaminya ini tidak mengerti hak dan kewajibannya dia... Ya akhirnya kita nih kayak bertepuk sebelah tangan jadinya... Tapi rasanya nyeset gak kalau ditepuk sebelah tangan? Iya lah. Dan akhirnya itu yang membuat diri kita jadi kayak gak mencintai diri kita sendiri. Karena kita terlalu mikirin orang lain. Tapi jenis itu enggak. Tapi yang bener sih, Kak Inera mikirin suami, mikirin anak-anak lagi. Anaknya banyak ya? Tiga. Tiga. Anaknya umur berapa? Umur 8, 4, 3. 8, 4, 3. Anjoy. Tapi mamaku sama papaku juga punya anak tiga. Aku, adekku, koko-koko beda setahun semua anjoy. Berarti itu bikinnya... Sekarang ada enggak yang momi impikan? Kayak yang momi mau kejar saat ini? Jangka pendek, jangka panjang? Dalam jangka pendek ini sih, aku pengen mau launching produk. Anjoy. Sekarang kita gimana? Gak bisa ya? Caranya sukses, harus patah hati dulu. Oke, sekarang lanjut. Pas aku, pas awal-awal first impression ya, ketemu si momi Inara. Aku kira ya, ini aku jujur kayak netizen ya. Pas aku kira, kayak pasti lewat-lewat. Anjoy, putih banget. Apakah ini yang namanya filter? Terus akhirnya kan ketemu beneran kan, pas yang diprogram target operasi. Anjoy, putih banget. Oke, maksudnya tipsnya supaya keliatan sangat fresh gitu. Aku juga kemarin pas selesai target operasi, aku cari momi Inara di Google kan. Umur berapa sih? Apakah dia nikah muda? Ternyata umur 30. Karena maksudnya 30 kan, kadang orang benke. Oke, ikut cara lompur gitu kan. Nah, momi Inara ini kayak fresh, masih muda. Kira-kira gimana? Dan cara berglowing itu gimana? Cara berglowing? Apa ya? Aku selama usia pernikahan kemarin ini... Nggak pernah absen ngerawat diri sih. Terutama makanan ya, ngejaga makanan. Misalkan pola hidup itu bener-bener aku jaga banget. Kayak makanan tuh pasti superfood itu wajib buat aku. Superfood tuh kayak makanan yang bener-bener nutrisinya yang bener-bener kualitas. Kayak buah-buahan, sayuran yang organik kayak gitu. Terus sampai ke bumbu dapur aja aku milih yang organik bener-bener. Emang emang ngaruh ya? Iya, ngaruh. Terus kayak minuman serat, kayak fiber yang untuk detox badan kita. Aku bakal catek imang hati. Supaya aku jadi ibu hati. Gak gula. Gak gula. Gak amin. Iya, karena yang bikin penuhan diri kita cepet tuh ya. Meregenerasi diri kita tuh supaya bisa lebih sehat ya. Kita tuh harus makan sesuatu yang bisa mendetoks tubuh kita. Karena kan makanan yang kita sehari-hari itu juga mengandung racun. Racun bukan berarti kita makan ras mati ya. Iya. Cuman kan ini terakumulasi ya bertahun-tahun. Kayak misalkan sayuran yang kita makan, itu kan pasti ada buah-buahan yang kita makan. Itu pasti ada sisa-sisa kayak pesticida. Kayak gitu-gitu. Tapi Mami biasanya beraknya sehari berapa kali? Ya minimal sekali. Joy, kalau aku tidak sehari ya, Joy? Ya Allah itu gak sehat. Terus kalau tidur, jam berapa? Iya kalau tidur, jauh serang aja. Kalau sekarang ini gak sibuk banget, ya. Karena itu cuma dua aja. Anjoy, tapi tetep blue ya. Namanya katanya kalau misal kita tidur lebih dari jam 12, katanya kulit kita bakal kusam. Tapi kok Mami gak kusam? Ya pinter-pinter kita ngatur waktu untuk istirahat aja. Kalau misalnya matang kita capek. Tapi aku juga merasa, ya aku merasa juga kadang gak seberapa relate siang itu. Karena gak yang kusam-kusam banget juga sih. Iya, ya pinter-pinter kita ngatur waktu aja untuk kabar kita sempetin untuk merem lah gitu istilahnya. Kayak misalnya aku kalau lagi di jalan nih sibuk gitu kan, mau tidur dimana, mau merem dimana. Yaudah akhirnya aku pesen taksi, asil korpor gitu kan. Jadi abis itu aku, pak saya istirahat dulu ya. Jadi jangan mau capek gitu, jadi pernah tidur istirahat. Tapi pernah gak Mami ditidur? Astaghfirullahaladzini gak akan tidur. Gak, kan tidur. Jangan, jangan sampe lah. Pak, nanti ini ya, mami tidurnya. Ini dimana, gitu pernah. Janganlah jangan sampe waktu amit. Amit, amit, amit. Oh, Mami pernah gak ditawarin acting? Oh kalau film, iya insya Allah sih. Maksudnya pengen coba untuk film juga. Tapi kalau untuk sinetron, aku belum berani ambil. Karena kan gak makan waktunya lama banget ya. Oh iya? Lama tak itu? Lama. Berarti Mami lebih pilih film ya daripada sinetron? Ya, pas syutingan juga gak makan waktu kayak... Aku kira Mami gak mau sinetron karena... Kayak tiba-tiba yang keren-keren tiba-tiba asap gitu. Kan gak semua sinetron tentang asap gak, coba. Yang paling penting, hal yang paling Mami takutkan. Terkait Mami atau keluarga Mami atau anak-anak mungkin... Ada gak? Atau lagi gak ada sekarang? Kalau misalnya gak mau jawab, gak apa-apa. Apa ya? Anak-anak sakit kan? Kalau misalnya nanti aku punya anak, aku pasti takut anak sakit ya? Iya, itu beban pikiran banget sih. Oh iya? Kamu misalnya sakit dibatuk? Langsung... Kalau batuk doang mah ya enggak lah. Sakit yang kayak harus bener-bener amin gitu ya. Iya. Harus kembali ke rumah sakit, ke UGD kan kayak... Sebagai ibu nih ya, kita mau kerja cari uang aja tuh gak bisa. Fokus kita kepisah pasti kayak... Jadi Mami ini keibuan ya? Bukan keibuan. Maksudnya seharusnya ibu tuh seperti itu. Oh iya? Maksudnya anak-anaknya gitu. Iya, iya, iya. Harapan Mami untuk anak-anak Mami. Siapa tau nanti pas mereka udah kuliah, liat ini kayak... Anjay mama gue! Gitu. Apa ya? Gak ada sih, aku masih ngerasa diri aku masih... Manusia normal. Masih seperti orang-orang kebanyakan. Belum terlalu yang kayak super mom banget. Aku ngalang-ngalang nginggep diri aku masih kayak biasa aja. Iya, iya, iya. Jadi ya harapan aja untuk anak-anakku ya... Bagi astronut atau apa? Gitu? Waduh. Awas. Mudah-mudahan mereka juga mau jadi anak yang pas. Amin. Yang realistis gitu. Amin. Jangan sampai jadi kayak aku yang tolol. Hahaha. Kasian banget sih maksudnya dibilang tolol. Iya makanya guys, aku ini gak tolol. Cuman memang aku malu sekolah. Tapi kalau misalnya Mami malu sekolah gimana? Ya mereka kalau misalkan milih kegiatan lain yang setara sama sekolah gitu. Maksudnya sama-sama mereka bisa dapet ilmu dari situ gitu. Dan itu bisa bermanfaat buat masa depan mereka nanti. Pastinya yang positif gitu ya. Yang bisa bermanfaat buat masyarakat juga. Enak-manfaat. Aku kayak Starla sekarang aku pilih dia homeschooling. Tadinya orang-orang pada protes di rumah. Kenapa gak yang sekolah regular aja supaya anak bisa dapet pergaulannya. Bisa bersosialisasi sama temen-temennya. Dan itu gak kuper gitu ya setelah. Iya. Alasannya apa? Loh, aku sekarang homeschooling sekarang udah mudah-mudahan. Mereka punya kegiatan outing kok di luar. Walaupun gak tiap hari ada kayak sekolah-sekolah regular ya. Kenapa aku pilih homeschooling? Karena waktunya lebih flexible. Relate banget sama apa yang aku jalani sekarang kan. Oh jadi maksudnya bebas gitu? Iya. Jadi gurunya yang datang ke rumah. Terus Lala misalkan mau ambil ekschool apa di luar sana. Akhirnya sekarang Lala ambil violin, Lala ambil temen lagi mau aktifannya berkuda. Misalkan saya ambil berenang. Hah? Ada berkuda? Iya. Oh ya kan itu juga? Saya ambil berenang. Sesuatu yang benar-benar dia suka hobi dia atau passion dia, dia bisa ngelakuin itu. Dia bisa ngembangin bakatnya secara maksimal. Nama sekolahnya apa? Aku udah dipingin sekolah. Sinergia. Sinergia. Aku mau ambil yang berkuda doang. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Menurut momi, apa pesan momi untuk semua orang yang ibu-ibu luar sana? Mungkin yang lagi selebel. Selebel. Kalau selebel ku tuh kayak banyak arti yang mungkin lagi patah hati atau gimana atau lagi karyang apa-apa. Siapapun itu anak, keluarga, ibu-ibu, bapak-bapak di luar sana yang selingkuh atau gimana. Nah, quotes-quotes kehidupan untuk mereka gimana? Ya coba sama lontai apa gimana? Astagfirullahaladzim. Ya, kita jangan pernah mengekang sesuatu, megangin sesuatu terlalu enak. Setuju. Terus? Karena pasangan itu lu atau cinta itu, itu tuh kayak masir. Kalau kita genggam terlalu kenceng, dia hilang dari genggaman kita. Oh iya-iya. Untung aja ke cuek. Tapi kalau kita terlalu ngebiarin, ga jatuh juga, hilang. Oh iya-iya, terus harus gimana? Ya udah, sewajarnya aja. Oh iya, gini aja ya? Tentang usah ada angin? Nah, itu kan faktor di luar. Itu kan lagi-lagi yang nantukan yang Tuhan. Kalau misalkan kita udah jaga, tiba-tiba emang udah saatnya dia pergi dari tangan kita, ya berarti emang udah selesai di situ, jodohnya. Berarti pergi tuh dari faktor luarnya adalah? Ya macam-macam. Kadang bisa ya selingkuh, kadang bisa meninggoy. Oh iya, dan juga karena omongan siapa gitu kan. Tiba-tiba pergi. Nggak sih, Nah. Aku juga mau minta saran dan kritik dari momi untuk aku. Biar aku semakin mantep dan selebel. Apa ya? Iya. Yang penting kamu pintar-pintar aktualisasi diri aja. Aktualisasi itu apa? Kamu ngembangin diri kamu, bakat kamu apa, skill kamu apa, cuma kamu cari tahu gimana letak kelemahan kamu, gimana letak kelebihan kamu. Supaya apa, supaya kamu bisa... Ya itu tadi aktualisasi diri, kamu bisa ngembangin lagi bakat kamu, skill kamu. Kamu bisa tunggu menjadi ketis yang lebih baik lagi, depannya gitu. Karena untuk kita bisa berlomba nih ya, menjadi diri yang lebih baik daripada sebelumnya, bukan berlomba sama orang lain ya. Ya bener. Supaya bisa berperang melawan diri kita yang buruk gitu. Kita harus tahu dulu mana kelebihan kita, mana kelemahan kita. Oke itu sayang. Oke, aku juga memiliki harapan dan wish doa untuk momi. Adalah semoga momi ini, momi narat, banyak rezekinya. Semoga momi narat, rezekinya semakin bahagia. Amin. Supaya anak-anaknya semakin bahagia. Amin. Terus anak-anaknya tumbuh menjadi orang yang lebih selebel dari bumi narat. Amin. Dan gak kayak aku yang lumayan gak sopan. Karena kalau misalkan aku kan memang belajarnya... Aku kayak memang gak seberapa deket sama orang tua kan. Jadi belajarnya semua sendiri. Otodidak. 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 Woi otodidak. Jadi yaudah. Dan aku pun belajar dari komo-manager. Serius? Serius. Jadi yang kemarin, momi tau gak yang aku kemarin sempet dihujat diangkeringan? Gak tau. Yang mana sih? Itu komen-komennya. Jadi aku kayak belajar kayak... Ternyata kalau misalnya kita di sini tuh gak boleh gini, 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 gini. Gitu. Aku belajar lewat situ. Jadi aku menganggap hujatan itu aku ambil positif. Wah! Nah, jadi gitu sih. Maksudnya ini juga sebenarnya saranan masukan untuk netizen juga ya. Karena yang berhak mendapat saranan masukan itu bukan cuma kita public figure. Tapi netizen juga perlu. Apa sih saran masukan untuk netizen? Karena kalau dalam Islam itu, kita kalau mau kasih tau orang yang mau beri saranan nasihat itu, Yang paling bagus adalah langsung ke orangnya. Langsung ke yang bersangkutkan. Dalam hal ini, ini kan dunia maya ya. Kan gak mungkin tiba-tiba di datang ke rumah kamu. Gak tau juga lu di mana. Kamu juga kaget tiba-tiba kalau netizen ame-rame di depan rumah kan. Aku kira-kira di depan rumah. Dan kalau komen, jatuhnya bukan nasihat loh menurut aku. Itu jatuhnya seperti kayak ria, kayak tamer. Misalnya kamu melakukan kesalahan. Atau aku melakukan kesalahan. Terus kamu nasihatin aku. Kamu pengen ngasih tau aku. Kamu lebih baik negara-negara kakak. Sini bentar deh. Oh iya. Kita berdua gitu, face to face. Atau lagi banyak orang, banyak tamu. Kakak, jangan gitu kak. Ini tau gak, ini tuh kayak gini harusnya. Oh, aku gak pernah gitu sih. Nah, itu kenapa aku bilang kamu masih dalam koridor normal. Karena kamu masih jadi sopan satu kan. Dalam hal itu gitu. Berarti kamu lebih sopan daripada netizen yang barbar ya. Tapi aku juga barbar. Oke, intinya adalah itu aja untuk konten kita hari ini. Dan juga karena jangan lupa nanti mampir ke channel Youtubenya. Mami apa? Mami... Inara. Mami Inara Rusli. Youtubenya namanya Inara Rusli. Karena nanti Mami bakal makeupin aku ganti. Aku gak pernah ya di makeupin. Oh iya? Coba aku pernah sih di makeupin. Tapi kayak orang-orang bilangnya aku lebih bagus. Kayak makeupin tipis-tipis gini. Iya. Kalau bisa gak keliatan. Karena kalau misalnya... Gak keliatan tuh gimana? Mending gak usah makeup. Gak usah gini makanya. Kalau bisa gak keliatan, katanya gitu. Ya udah. Akhirnya. Jadi aku mau tau sih. Nanti kalau misalkan di danan ini Mami Inara gimana. Karena aku udah terakhir yang makeupnya bener-bener full. Sampai yang matanya di yes-yes gitu. Itu udah terakhir kapan ya? Umur 17 tahun. Dia pas Sweet Seventeen. Hmm, oke. Nanti kalian liat aku. Ini di makeupin sama... Cina. Sama Cina. Cina. Yaudah. Makasih, guys. See you di Youtube-nya Mami Inara. Jangan lupa follow dan subscribe. Iya. Maaf juga ya Mami kalau udah salah kata. Iya, apa-apa. Kalian juga jangan tiru ke perontaran ini, oke? Iya. Dadah, guys. Itulah Q&A bersama Mami Inara. Makasih yang udah nontonin dan gak skip iklan. Kalau kalian suka video ini, like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa mampir ke channel Mami Inara juga ya, guys. Jangan lupa buat top up di Capit Store. Karena hanya di Capit Store tentang top up paling gajah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax